Intro Yang ingin saya luruskan Hari ini orang islami kalau udah cerita pahala dosa, pahala dosa, jengkel Tengkujul kanan cerita pahala dosa, pahala dosa Seolah-olah kita beramal seperti bisnis dengan Allah Kita itu beramalku ikhlas, lillahi ta'ala Ah, omong kosong Sedekah seratus ribu aja gemeternya dua jam Kenapa kamu gemeternya? Baru sedekah Kok gemeternya? Seratus ribu Apa gak berpahala? Apa gak berpahala dia? Berpahala dia Beramal dalam islam itu tiga tingkatan Berapa? Catat, bisa berapa? Berapa? Tiga tingkatan Yang paling rendah beramal karena takut neraka Itu jangan dihina Itu harus ridho Beramal karena ridho Belum kelas kita Belum kelas kita Solat tahajud aja dua rakaat Tujuh belas kali nguap kok Cerita ridho Belum kelas kita Adakah orang yang beramal ridho? Ada sahabat Radhi allahu anhum Ajma'in sahabat-sahabat nabi digelar Radhi allahu anhum Ajma'in Surat tahu bahaya seratus Kita ini beramal yang paling rendah Takut neraka Wa'in kuntum fi raybim Mimma nazzalna Ala abdina Faktubi suratim Min misslih Wad'u shuhada'akum Min dhunillah In kuntum sadiqin Fa'in lam taf'aluh Walan taf'aluh Wa'at taku Fattakun Narallati Wa'quduhan Nasu Al-Hijarah Wa'iddat Dil kafirin Kalau kamu ragu Dengan Quran Yang diturunkan Kepada nabi Muhammad ini Kepada hamba kami Yaitu nabi Muhammad Bikinlah kamu Satu surah Yang semisal Tidak bisa Panggil semua Sekutumu Untuk buat satu surah Tidak bisa Semisal Daripada Quran Dan pasti kamu Tidak bisa melakukannya Maka karena itu Takutlah kamu Kepada neraka Yang disediakan Untuk orang-orang kapit Jadi beramal Takut neraka itu Perintah Allah Surah Al-Baqarah Awal ayatnya Ya ayuhanna Su'budu Rabbakum Alladhi Khalaqakum Walladina Min Kablikum La'allakum Takut Hei Orang manusia Sembah Tuhanmu Yang telah menjadikan Kamu dan orang sebelum kamu Mudah-mudahan Kamu bertakwa Takutlah kamu Dengan neraka itu Menyembah Allah itu Karena takut Dengan neraka Perintah Allah Tapi itu tingkat Paling ringan Paling rendah Tapi selamat Di akhirat selamat Hambakan dirimu Kepada Allah Dengan takut neraka Itu perintah Allah Di surah Al-Baqarah Selamat Selamat Tapi rendah Yuk Zinah yuk Aku sih kepingin Tapi aku takut neraka Nggak jadi Selamat enggak Selamat Ayo nyolong yuk Ya si aku sih kepingin Juga juga nyolong Tapi aku takut neraka Selamat enggak Selamat Yuk joget yuk Itu penyanyinya Jogetnya kayak ulat bulu Disiram bensin Satu rumah sakit Ini pegawai kita Udah joget semua nih Ayo kita joget yuk Aku sih kepingin Banget Tapi aku takut neraka Udah selamat itu Dan itu ditulis di Quran Jangan kalian hina Beramal kok takut neraka Beramal itu harus ridha Allah Belum kelas kita Takut neraka aja Belum Kalau kita beramal Karena takut neraka Nggak mencuri Takut neraka Nggak berzinah Karena takut neraka Nggak korupsi Karena takut neraka Melaksanakan sholat Karena takut neraka Tutup aurat Karena takut neraka Setahun Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Mungkin naik imannya Karena beramal sholat Iman Yazid 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 Naik Dia sampai Kepada tingkat kedua Beramal Karena mengharap Sorga Kok kayak bisnis aja Memang Allah menawarkan bisnis Di Quran Maka saya kadang-kadang Mendengar ada ustaz rama Jangan Beramal Jangan takut neraka Beramal karena mengharap sorga Jadi beramal karena apa Kanudidu Allah Belum kelasmu Dimanakah Allah menuliskan Kita beramal karena mengharap sorga Di surat As-Sof Surat As-Sof Ya Ayyuhal ladhina amanu Hal adullukum Ala tijaroh Hai kamu orang beriman Maukah ku tunjukkan Kepadamu Sebuah bisnis Hal adullukum Ala tijaroh Maukah kau Kutunjukkan Sebuah perniagaan Tijaroh Berniaga sama Allah Berbisnis Sama Allah Tunjikum Min azabin alim Bisnis ini Akan menyelamatkan Kamu dari neraka Kamu gak usah takut Lagi neraka Bisnis Menyelamatkan Di neraka Kepada Allah Modalnya apa Tu'minu Nabi Lahi Warasuli Yakin Lagi 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 Kerjanya Apa Kerjanya Modalnya Yakin Lagi 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 Bi Bi Amwalikum Wa Amfusikum Bela Agamamu Dengan susah payah Pakai Hartamu Dan dirimu Disebut Harta dulu Hartamu Dan dirimu Bisnis Akan dimasukkan Ke Surda Ada kok Janji bisnis Sama Allah Nah Kalau setahun Dua tahun Tiga tahun Sepuluh tahun Beramal Karena mengharap Surda Karena mengharap Untung Nanti Satu tingkat Lagi naik Beramal Ini yang paling tinggi Ditulis Di Quran Surah Al-Fajr Wahai orang yang Napsunya Sudah tenang Jiwanya Sudah tidak Bergola Saya tanya Guru tafsir saya Ciri-ciri Orang yang Napsulnya Mutmain Bagaimana Guru saya bilang Lihat daun Sama duit Sama aja Waduh Dibawa orang Segepok daun Ini apa Daun Tiba-tiba Dikeluarkan dari Tas duit Segepok Ini apa Hihi Duit Ah belum Tapi kalau dia Lihat ini Duit Sama nadanya Dengan lihat daun Ini orang Mutmain Kok kamu Tidak bergetar Lihat duit Segepok Duit manfaat Hanya dengan Izin Allah Daun Bermanfaat Hanya dengan Izin Allah Kadang-kadang daun Lebih bermanfaat Dari duit Mana mungkin Daun Lebih bermanfaat Dari duit Daun kelapa Diambil kultur jaringannya Jadi Kerapa Hibrida Dijual Sepohon Berapa Satu daun Bisa Sepuluhan Ribu pohon Dengan kultur jaringan Satu daun kelapa Dia bisa untung Ratusan juta Jangan Kita menghila daun Duit Berapa banyak orang Duitnya 100 miliar Tidak bisa apa-apa Tidak bermanfaat Duitnya Kenapa Kena stroke Bengkok Mobilnya Sepuluh Yang naik Supir Yang membantunya Dia naik kursi roda Tidak manfaat Pembantunya Masak sup untut Dia tidak boleh makan Pembantunya Masak Semur Daging Dia tidak boleh makan Terlestorol tinggi Pembantunya Bikin sup kepiting Dia tidak boleh makan Dia cuma boleh makan Bubur Pakai rebus bayam Di blender Tidak pakai garam Persis muntah kucing Ini orang yang Cuma tidak Ngerti seperti ini Datangilah Tuhanmu Dengan ridho Dan kamu akan menjadi Hamba Allah Yang diridhoi Syaratnya beramal Bisa Karena ridho Napsunya Mesti mutmain Kalau model Kayak kita Lihat perempuan joget Masih ngences Takut neraka Sudah syukur Betul gak Ridho Fadukuli fi ibadi Bergabunglah kamu Bersama hamba-hambaku Yang sama-sama Napsunya sudah mutmainna Masuk surga Bersama-sama Orang-orang yang Diritu